Pemirsa satu bus yang membawa rombongan staditor siswa dan guru madrasa Ibtidaya Negeri 1 Pesisir Barat masuk jurang di ruas Jalan Lintas Barat, wilayah Sedayu, Lampung. Empat orang penumpang bus mengalami luka berat. Kronologi kejadian bermula saat bus yang hendak menuju bandar Lampung tersebut mengalami remblong di tanjakan kedua Sedayu yang memang terkenal curang selasa malam. Karena tidak dapat mengendalikan mobilnya, sopir kemudian membanting kebudi. Tetapi bala ke arah curang sedalam 6 meter. Empat orang mengalami luka berat masing-masing. Yuniarti, keluarga guru, muklis guru, dan dua orang siswa yakni Dedek dan Yoka. Sejumlah penumpang lainnya hanya mengalami luka ringan. Seluruh korban dilarikan ke RSUD Batin Mangunang, Tanggamus, Lampung. Bus tersebut mengangkut penumpang tiga kru bus, 24 siswa, 16 guru pendamping, dan satu balita. Mau ke bandar Lampung. Dalam acara rangka apa? Study tour. Study tour. Masih ingat nggak gimana pas waktu kecelakaan itu? Adik posisinya lagi ngapain? Lagi tidur. Lagi tidur. Terus bangun-bangun, udah cepet busnya. Apa? Masuk jurang apa gimana? Masuk jurang. Tujuan ke sana ngapain? Ya katanya kan mau ke wahana tempat berenang, tempat apa itu namanya, apa lagi itu, mesium apa gitu ya. Tapi ibu setuju nggak? Emang saya kan nggak setuju sebenarnya. Cuman kan ini anaknya pengen ya, mau gimana. Kan anak saya kan mau ini ngelanjut sekolah lagi ya. Ini juga susah benar-benar nyari-nyari ini.